Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Luca Marini mengatakan dibandingkan dulu kekuatan mesin RC213V berkurang masa-masa sulit terus berlanjut bagi Luca Marini di Texas Amerika, rider asal Italia itu menjadi satu-satunya pembalap Honda yang berhasil menyentuh garis finish di kedua balapan namun dalam hal olahraga dia tidak memainkan peran apapun sepanjang balapan akhir pekan sambil tersenyum Luca Marini mengatakan sepertinya hanya saya yang selamat faktanya situasi di tim pabrikan yang dianggap tidak terkalahkan di Amerika selama satu dekade tidak ada harapan pepatah mengatakan From Zero to Hero menggambarkan hal ini dengan sangat baik jatuhnya seperti terjun bebas Honda masih mampu meraih kemenangan di Texas pada 2023 berkat Alec Rins saat itu masih di tim Al-CR tapi Marini hanya mampu finish paling muncit musim ini Luca Marini setidaknya mampu memperebutkan posisi di GP Portugal namun dia tidak pernah mampu mengimbangi kecepatan lintasan di titik manapun di GP Amerika tragisnya lagi bahkan Alec Parkes yang terjatuh di tengah balapan tapi kemudian mampu bangkit kembali dan melaju dari posisi paling belakang berhasil mengejar Luca Marini 5 lap sebelum akhir adik Valentin Roussi yang malang itu kembali tertinggal dan kehilangan poin tidak berbahasa basi Luca Marini menegaskan bahwa faktanya adalah dia berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan poin terakhir seperti yang ia lakukan untuk finish di posisi 2 tahun lalu dan dia gagal namun pada saat ini segalanya benar-benar tidak terlihat bagus tahun lalu Alec Rin menang satu kali tapi tahun ini Honda jauh dari para rival lainnya Luca Marini melanjutkan saya punya ide tentang arah yang harus kita tuju dan para insinyur dari Jepang juga memiliki semua data dan sikap yang sama saya juga berusaha keras untuk memberikan masukan terbaik dan seakurat mungkin kepada teknisi apakah ada kerentanan spesifik yang sedang ditangani ini bukan tentang satu hal ini tentang segalanya dibandingkan dengan dulu kekuatan lama mesin ini seolah-olah telah berkurang sementara pada saat yang sama tidak lemahnya semakin terlihat jawab trader berusia 26 tahun itu banyak juga yang berubah sekarang terutama di Amerika menurut saya track menjadi lebih cepat dan juga semakin ditingkatkan dan sebagai hasilnya performa keseluruhan meningkat tetapi kami tidak dapat mengikutinya kenyataannya adalah kita memerlukan perkembangan baru di area manapun namun perlu waktu juga untuk mengimplementasikan semua ini kata Luca Marini menambahkan di Amerika paket RC213V jelas tidak dapat digunakan dan akan terus membutuhkan kesabaran dari Luca Marini seluruh tim Honda memiliki harapan untuk tes selanjutnya rider HRC akan melakukan tes Barcelona minggu ini sesi tes remi selanjutnya akan diikuti seluruh tim akan digelar pada Senin UCGP Spanyol di Heres MotoGP Amerika Serikat benar-benar sulit pabrikan Jepang Honda di akhir pekan kemarin semua pembalap mereka terjatuh dan gagal finish di kedua balapan sprint dan balapan utama kecuali satu orang Luca Marini Marini menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil membawa motornya selamat sampai finish meskipun menyelesaikan balapan di posisi terakhir baik dalam sprint maupun balapan utama Takaki Nakagami dari Al-CR Honda Idemitsu dan Zouan Zarko dari Al-CR Honda Kastrol serta Zouan Mir dari Dapsol Honda gagal finish untuk kedua kalinya setelah di sprint juga mereka gagal finish saya mencoba yang terbaik dan berjuang keras untuk poin terakhir di posisi kelima belas kata Luca Marini dalam pernyataan resmi HRC menyelesaikan balapan adalah hal yang bagus memberikan lebih banyak data kepada PN Sinyur saat ini kami tidak berada di posisi yang tepat dan saya pikir air pekan yang penting bagi kami sekarang kami bisa membandingkan datanya dengan air pekan ini dan sebelumnya saya harap bisa membantu kami untuk terus berkembang saya kira area yang cukup jelas kita hanya butuh waktu demikian kata Luca Marini dengan optimis Miriam kembali gagal finish karena terjatuh mengakui Amerika menjadi salah satu air pekan yang sulit baginya air yang sulit air pekan yang sulit keluh Zouan Mir kami tidak mengawali balapan dengan sangat baik sehingga kami tertinggal cukup jauh namun kemudian saya menemukan kecepatan saya dan mabuk mengumpulkan balap Honda lainnya saya mulai mendekati grup di depan tapi sayangnya saya gelangan traksi di bagian belakang di tingkat 6 dan terjatuh jelasnya tidak banyak lagi yang bisa ditambahkan semua orang bekerja kami terus berusaha dan bangkit untuk melakukan semuanya lagi pada balapan berikutnya demikian kata Zouan Mir menjabarkan balapan berikutnya akan berlangsung di Heres pada 28 April mendatang Luca Marini akan menggelar tes lagi di Heres memanfaatkan kemudahan konsesi yang diterima oleh pabrikan Jepang termasuk Honda di awal 2024 luca Marini yang merasa kurang maksimal di gelaran dan pembuka MotoGP Qatar diinformasikan melakukan tes privat Honda RC213 V bersama Stephen Bradle di Serkuit Heres sebelum hadir mulai kamis untuk race weekend seri ketiga mesin 2004 secara umum regulasi memperolehkan hal ini Honda bisa dipilih memiliki kesempatan pengetesan teripat di Serkuit Grand P yang jumlahnya hanya dipandasi oleh jumlah maksimum bank yang diberikan kepada para pembalapnya untuk pengujian setiap tahun dan Honda sepertinya merasa harus ngecep memanfaatkan kemudahan ini karena kalau ketiba poin mereka konsesi harus naik di pertengahan musim maka jumlah tes privat akan segera instan disesuaikan dengan regulasi kelas di atasnya kelas C dan kelas B luka Marini perlu mengendarai dan memahami motornya dan waktu untuk melakukan adalah sekarang bukan air musim jika dia mencapai kebatas ban lebih awal dari yang diharapkan ini tidak masalah apa harus dia melakukan adalah sekarang waktunya kapan itu terjadi Mari ini akan memuji Honda RC213 V di RS jelang MotoGP RS luka Marini ingin membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit di MotoGP 2024 Raider Repsol Honda ini sebagai pengganti mark market harus bisa bangkit oleh karena itu mengenai balapan air pekan mendatang di keres luka Marini mengatakan hal terbaik yang dapat saya lakukan sekarang adalah terus membalap ada baiknya kita sekarang berada di jalur yang benar-benar berbeda dibantingkan di awal musim di Qatar itu sebabnya saya bersemangat melihat bagaimana Honda akan bekerja di sana adik Valentin Rossi itu melanjutkan kami sedang dalam proses pengembangan dan terus mengumpulkan informasi dan data di berbagai lintasan kami ingin menemukan feeling yang lebih baik dengan motor agar lebih kompetitif di Portimao 2023 Aleclin masih di LCR menjadi pembalap terbaik RC213 V dengan finish di posisi 10 tertinggal 11 detik dari pemenang Peko Banyaya beberapa minggu lalu Marini juga berada di sudut Algarve pada saat itu Academy from auto menyewa seluruh track balap tersebut dengan Marini mengendari CBR 1000 RR untuk itu lebih menginternalisasi sirkuit membeli layout bak roller coaster itu maka dari itu luka Marini harus bisa mengatasi kesulitan bersama tim Repsol Honda patut ditunggu luka Marini balapan di motor JBRS 2024 pada tanggal 28 April 2024 ini